Intro Halo, jumpa lagi dengan saya Ridwan di Only Ridwan Youtube Channel Assalamualaikum Pada tutorial kali ini kita akan membahas bagaimana cara membuat foto olase dengan tema wedding bentuk love seperti yang tampak pada monitor anda saat ini kita akan membuat seperti ini dan akan menambahkan aneka ornament seperti ini, gambar kartun disini, terus bunga-bunga dan bentuk love lainnya dan untuk layout love nya akan saya share ke teman-teman semua bentuknya CDR beserta materi atau ornament untuk membuat desain seperti ini untuk link downloadnya silahkan teman-teman lihat di tutorialduan.com beserta penjelasan teorinya nah ini penjelasan secara teorinya teman-teman dari awal seperti ini membuat bentuk love untuk panduannya membuat kotak mengikut panduan love bagian kanan dulu jadi love nya kita buat separoh dulu seperti ini hasilnya terus kita kontur teman-teman terus kita kontur teman-teman kita kontur untuk membuat jarak antar kotak jadi hasilnya seperti ini setelah digabungkan atau diduplikat kanan-kiri hasilnya seperti ini terus bagaimana cara memasukkan fotonya disini juga saya jelaskan seperti ini hasilnya dan selanjutnya menambah ornament bunga bentuk love dan gambar kartun disini seperti ini sudah saya siapkan teman-teman dan disini untuk downloadnya teman-teman download layout love nya beserta materi disini terus dengan passwordnya only read one jadi teman-teman akan menerima sebuah file bentuk jeep setelah dimasukkan ornament nanti hasilnya seperti ini teman-teman dan juga seperti ini setelah dicetak dan diberi bingkai hasilnya seperti ini bagaimana cara membuatnya akan saya jelaskan di tutorial ini silahkan teman-teman ikuti sampai selesai sebelum kita mulai tutorial kali ini bagi teman-teman yang belum subscribe jangan lupa klik tombol subscribe jangan lupa aturkan tanda loncengnya agar teman-teman dapat mengetahui update video saya selanjutnya jika video ini bermanfaat jangan lupa klik tombol like atau suka dan mohon dukungannya untuk tidak mengklik tombol skip atau lewati pada iklan yang sedang berjalan baik saya buka Corel nah ini hasil desain saya teman-teman dengan ukuran 20 x 30 cm kita akan membuat seperti ini dan juga seperti ini ini banyak foto kalau yang ini satu foto membentuk love dan ini banyak foto membentuk love ditambah ornamen-ornamen bunga dan tulisan di atas sini ada juga tulisan di sini kalau yang ini tulisannya di bawah sini dan semua ornament ini sudah saya sertakan pada link yang saya share ke teman-teman semua silahkan di download dulu agar dapat mengikuti tutorial kita kali ini baik kita mulai teman-teman nah nanti teman-teman akan mendapatkan file seperti ini yang sudah jadi bentuk love nya kita akan buat jarak antar kotaknya untuk mempercepat pembuatan jarak antar kotaknya yang bagian kiri ini saya delete dulu begini kita akan buat bagian kanan dulu nah untuk membuat jarak antar kotak saya menggunakan contour contour ini teman-teman nah ini contour nah contour nah sebaiknya teman-teman harus membuat dulu tombol shortcut nya ini seperti ini biar proses desainnya lebih cepat nah cara membuat shortcut key ini caranya disini teman-teman pilih menu tool option lalu pilih toolbox disini toolbox nah di bagian bawah sini baru pilih ini customize lalu pilih ini command lalu pilih ini kita akan cari contour ketikan contour baru di ini find next nah disini ketemu nih contour nya disini teman-teman ini di close nah teman-teman buat shortcut nya disini nah ini kan sudah saya buat masukin disini shortcut nya key gitu ya lalu teman-teman assign disini baru masuk kesini dia baru di ok begitu teman-teman cara membuat shortcut ok cancel karena sudah saya buat nah baru kita contour nah ini teman-teman contour baru teman-teman aktifkan key gitu ya nah akan berubah pointer nya menjadi pointer untuk membuat contour disini kita zoom saja zoom scroll gitu ya kita akan buat contour ke dalam begini ke dalam nah disini tentukan berapa ukuran contour nya disini misalkan ini saya kecilkan sedikit lagi disini saya masukkan misalkan 0,5 mili nah begini kalau misalkan kurang lebar dibuat 6 bisa nah begini ini kan sudah jadi nih contour salah satu contour nya nah yang lain-lain kotak yang lainnya kita akan copy dari contour ini caranya pilih kotak yang lain baru teman-teman klik ini copy contour properties klik disini baru klik di contour ini yang lainnya akan terkontur dengan jarak yang sama nah begini nah untuk memilih kotak yang lainnya biar bisa aktif toolbar ini teman-teman klik dulu kotak yang lainnya baru teman-teman tekan tombol key pada keyboard key klik disini baru tekan key baru klik disini dulu baru gini pilih kotaknya tekan key klik ini baru klik disini paham ya pilih kotak dulu tekan key baru copy klik disini klik kotak tekan key copy klik disini klik kotak tekan key copy klik disini klik kotak tekan key copy klik disini begitu seterusnya tanpa kita harus membuat contour lagi dari awal dari masing-masing kotak ini akan sangat lama desainnya klik kotak tekan key contour klik disini klik kotak tekan key copy 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 klik disini terakhir klik kotak tekan key copy klik disini Ini udah terkontur semua Kotak yang telah kita buat Terkontur semua teman-teman nih Nah terkontur semua Oke ya Nah selanjutnya Kotak ini akan kita pisahkan konturnya Kita pisahkan Caranya Teman-teman blok semua Seperti ini blok semua Setelah di blok semua Teman-teman kontrol K Atau dari sini Ring, brick Ini ada 32 objek Oke ya Atau teman-teman kontrol K pada keyboard Kontrol K saja Maka konturnya akan terpisah Tinggal teman-teman Delet kotak bagian luar Saya zoom ya Kotak bagian luar sini Di bagian luar di delet Delet Di bagian luar juga di delet Ini bagian luar juga di delet Untuk kotak yang disini jangan di delet Ini panduan untuk kita menduplikatnya Jadi yang sini aja Satu kotak ini jangan di delet Oke Ini saya delet bagian luarnya teman-teman ya Kotak bagian luar Ingat kotak bagian luar Ingat kotak bagian luar Saya delet 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 Ini lagi Delet Nah ini perhatikan ini jaraknya udah sama kan Nah kontrol itu untuk membuat jarak antar kotaknya teman-teman Ingat yang dihapus kotak bagian luar Nah ini sudah ada jaraknya yang sama Nah selanjutnya kita blok semua seperti ini Teman-teman kita akan menduplikat ya Kita blok dulu semua Tekan kontrol teman-teman baru klik Kisah kesini Nah baru teman-teman klik kanan untuk menduplikatnya Klik kanan Nah begitu Kalau misalkan teman-teman kesusahan Saya delet Kalau misalkan teman-teman kesusahan Diblok semua seperti ini Baru kontrol D pada keyboard Caranya sama juga Baru geser kesini Baru di mirror Mirror horizontal Nah yang ini Ujung sini itu panduannya nempel kesini teman-teman Kenapa saya tidak saya hapus tadi Nah ini tempel kesini Nah begitu Lalu setelah Menempel seperti ini Dengan posisi yang sama Baru kotak bagian luar kita hapus Nah Jadi jaraknya sama Semua Oke ya Untuk lebar jarak Tadi saat di kontur Kita tentukan Tadi ukurannya 0,6 mili Nah jadi seperti itu teman-teman Sudah begini Tinggal teman-teman ambil gambar Untuk memasukkan gambar ke dalam kotak ini Ini saya duplikat dulu Saya duplikat dulu Saya ctrl C Atau saya geser kesini Baru klik kanan Saya duplikat Kalau misalkan ada kotak yang ingin digabungkan Seperti ini nih teman-teman nih Kotak ini kan Nih Tergabung ya kotaknya ya Bagian bawah juga tergabung disini Bagian bawah sini juga tergabung Menjadi satu kesatuan Berarti kotak ini harus diweld teman-teman Caranya gampang Pilih salah satu kotak Yang ini misalkan Baru teman-teman lebarkan kesini Dilebihkan Nah setelah itu seleksi dua kotak ini Kotak ini dan kotak ini diseleksi Pilih kotak ini Tekan C Pilih kotak ini Akan tampil kelompok shaping ini Teman-teman pilih well Nah ini jadi satu kesatuan kotaknya Nah gitu teman-teman Nah berikutnya di bagian bawah juga sama Kita lebarkan dulu Biar saling menimbi Baru teman-teman blok semua seperti ini Baru pilih well Jadi satu kesatuan Nah gitu teman-teman Tinggal teman-teman ambil gambar Gambar sudah saya siapkan Tinggal teman-teman siapkan gambar teman-teman Untuk dijadikan foto kolase Saya punya gambar seperti ini nih Misalkan saya ambil gambar ini Sudah saya siapkan Gambarnya tinggal teman-teman siapkan Untuk teman-teman sendiri Atau gambar yang diminta oleh konsumen Nah ini kita orientasinya Jualan ya Oke Biar bisa masuk ke sini Jadi satu Semua teman-teman Objek ini harus di group dulu Caranya blok semua seperti ini Baru teman-teman group Atau ctrl G pada keyboard Setelah itu gambar ini dimasukkan ke dalam sini Dengan cara power clip Klik kanan Power clip Di sini sudah saya buatkan juga shortcutnya teman-teman Teman-teman juga bisa buat shortcut untuk power clip Caranya sama Biar lebih cepat Pilih menu tool option Di sini Pilihnya adalah custom mesh Pilihnya juga command Baru di sini teman-teman cari power clip Setelah itu di next Pain next Nah ini ketemu nih power clip di sini nih Ini di close Klik power clipnya Klik shortcutnya Nah di sini sudah saya buatkan Teman-teman sini klik End Atau shortcut yang lain Baru di Assign Setelah itu baru di ok Maka teman-teman sudah mempunyai shortcut End ini Untuk power clip Jadi teman-teman tidak perlu lagi Klik kanan power clip Tidak perlu Teman-teman cukup menekan tombol end pada keyboard Maka Klik di sini Maka hasilnya sudah Masuk ke dalam sini gambarnya Kedalam Object yang berbentuk love Selanjutnya Teman-teman bisa menghapus garisnya Caranya Klik kanan pada tanda silang di sini Bisa di sini juga Pilih Ini baru pilihnya adalah non Tanpa garis Nah hasilnya seperti ini teman-teman Oke Paham ya Berikutnya Kita akan buat Seperti ini Nah seperti ini Banyak foto atau banyak gambar Saya menambah Selaman baru Yang ini saya masukkan Ke dalam sini Oke Di bagian kiri ini Saya group Block semua seperti ini Baru kita group Ctrl G Atau klik di sini Ambil gambar Sudah saya siapkan gambarnya ini Itu ya Terus saya klik kanan Power clip Atau tekan tombol N pada keyboard Baru klik di sini Gambarnya masuk ke dalam sini Jadi satu kesatuan Kalau untuk bagian sini Kita akan masukkan gambar satu per satu Gambar sudah saya siapkan juga Ambil gambar di Corel Import teman-teman File import Atau Ctrl I pada keyboard Saya zoom di sini Kita akan masukkan gambarnya Teman-teman Kesini Pilih ini Tekan N pada keyboard Klik di sini Kalau misalkan gambarnya lepas Klik kanan Edit Kita geser saja Potongnya Ke bawah gini Biar pas posisinya Kanan dikit Sudah baru klik kanan Finish Oke gambar sudah masuk Gambar yang lain caranya sama Cara manualnya Klik kanan Pilih power clip Masukkan ke sini Cara manualnya begitu Cara cepatnya dengan menggunakan shortcut Yang telah kita buat tadi Pilih gambar Tekan N pada keyboard Klik di sini Pilih gambar Tekan N Klik di sini Pilih gambar Tekan N Klik di sini Pilih gambar Tekan N Klik di sini Ini Bagelnya Tekan N Klik di sini Ini Tekan N Klik di sini Cepat kan Pilih gambar Tekan N Klik di sini Pilih gambar Tekan N Klik di sini Cara manualnya Klik kanan Klik power clip klik disini secara manualnya secara cepatnya pilih gambar tekan N klik disini untuk kotak yang lain misalkan tidak ingin dimasukkan gambar teman-teman bisa mewarnai saja pilih warna hitam misalkan disini pilih warna kuning atau pink disini ganti warnanya biru misalkan atau ini kasih warna lain nah begini misalkan kalau yang untuk nama bisa kita masukkan disini nah gitu teman-teman nah begitu oke ya tinggal menambahkan ornament nah ornament ini di block semua baru hapus garisnya block semua hapus garisnya bisa dari sini pilihnya adalah mana? tanpa garis ambil gambar di corel file import, file import ambil gambar, misalkan ini kita akan letakkan di bagian bawah sini selanjutnya objek ini kita transparankan cara mentransparankannya teman-teman pilih ini transparan tool lalu dari bawah sini klik tahan geser ke sini lalu dilepas maka bagian atas akan hilang bagian bawah yang akan terlihat jadi seperti itu kalau untuk ornament yang lainnya tinggal teman-teman tambahkan file import misalkan menambahkan ini gitu ya kita letakkan di bagian sini gitu dari duplikat kita balik seperti ini atau menambahkan tulisan the wedding oke dengan fontnya beyond oke seperti ini atau menambahkan objek lain file import lagi ini misalkan kita letakkan di sini misalkan ini dibalik saja ini di sini di atas sini ya bisa begitu teman-teman tinggal di atur saja atau menambahkan oranamen lain misalkan file import nah gitu ya untuk log ini letakkan di sini gitu ya nah tinggal kita copy namanya tadi yang ini misalkan copy saya letakkan di sini terus saya besarkan nah bisa begitu teman-teman tinggal di atur saja penempatannya seperti ini hasilnya teman-teman nah ini ini juga ada nah teman-teman ambil file import ya sudah saya siapkan ini ini dan yang lainnya oke ya teman-teman ya nah itulah teman-teman bagaimana cara membuat foto kolase bentuk log dengan tema wedding semoga tutorial ini bermanfaat sekali lagi bagi teman-teman yang belum subscribe jangan lupa klik tombol subscribe atau berlangganan dan tentunya gratis jumpa lagi di video tutorial saya selanjutnya tetap semangat tetap jaga kesehatan diri dan keluarga dan sukses selalu untuk Anda Assalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati